Intro Sekretaris daerah Kabupaten Kuantan, Sinyinyi, bersama anggota DPR RI meninjau sekaligus meresmikan pusat layanan haji dan umroh terpadu. Nantinya calon haji dan umroh diharapkan dapat lebih cepat mengurus keberangkatan haji atau umroh. Untuk tahun 2023, masyarakat Kabupaten Kuantan, Sinyinyi yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon haji dan umroh tidak perlu repot-repot untuk mengurusi berkas. Di mana pemerintah Kabupaten Kuantan, Sinyinyi, bersama Kementerian Agama telah menyediakan tempat pelayanan terpadu. Untuk melihat langsung pusat layanan haji dan umroh terpadu ini, Sekretaris daerah Kabupaten Kuantan, Sinyinyi, Dedy Sambudi, bersama anggota DPR RI, Ahmad, meninjau sekaligus meresmikannya. Selama berikut ini kita mencapai terima kasih kepada Bersambungan dan dajaran, kepada Bapak Adil, Bapak Adil, Bapak Adika, dan dengan eigentlich Bapak Adil, Bapak Adil, Bapak Adil, Bapak Adil. Dan untuk menguruskan musim ini, kita berharap masyarakat lebih mudah untuk memperoleh pelayanan haji. Karena Pak Jemaah Haji ini kan merupakan tamu-amu yang harus kita berikan pelayanan semaksa-maksain dan berikan pelayanan yang baik di gudung ini. Kita akan memperjuangkan bagaimana pelayanan yang efisial, efektif, bermutu. Maka dari ini, kita dari DPR merancang suatu pelayanan sampai di kota-kota, yaitu dengan adanya layanan untuk umrah haji yang terpadu ini. Sehingga kita harapkan dengan adanya gedung layanan yang terpadu ini, masyarakat kita datang ke satu kantor ini, semuanya clear. Di pusat layanan haji dan umrah terpadu ini, seluruh pengurusan disediakan sehingga lebih hemat waktu dan efisien. Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Devi Hendrawan, melaporkan.